Dipusatkan di Wisma Haji, Kota Bengkulu, pada suatu malam digelar Zikir Akbar, wilayah Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini diikuti ribuan jemaah pengikut perkumpulan pengajian Ilmu Tasawub Toriko Naksabandiyah, Indonesia, di bawah asuhan Buya Sheikh Muhammad Rashidiyah Pandi. Turun dihadiri oleh Karo Pemkesra Provinsi Bengkulu, Peri Ernest Parera, yang mengapresiasi terselenggaranya Zikir Akbar di Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini mengusung tema Zikir dan Doa Bersama untuk kebaikan bangsa dan negara, menjeput takdir peradaban Indonesia emas dan terwujudnya perdamaian dunia. Ketua Umum Perkumpulan Pengajian Ilmu Tasawub Toriko Naksabandiyah, Indonesia, atau PPIT TNI, Dempo Ekseler menyampaikan, kegiatan Zikir Akbar ini sebagai upaya memerangi perang batin tentang kebudayaan dan peradaban untuk Indonesia emas, maka perlunya satu komando. Tidak ada visi perjuangan, tidak ada visi yang lain. Dalam mencapai visi adalah visi yang sama. Dalam mencapai visi adalah program yang sama. Dalam mencapai program gerak lantai yang sama. Dalam gerak lantai yang sama adalah komando silsilat penasih penting. Hati apa? Tidak ada dole, lewat guru, pengusaha PPB, pengusaha PPB membuat kebijakan sendiri di luar perintah pengasuh tertinggi. Pengasuh tertinggi PPIT TNI Buya Syekh Muhammad Ali Idris menyampaikan, bahwasannya asas kehidupan ideologi yakni Pancasila, apalagi poin pertamanya ketuhanan yang Maha Esa sehingga negara Indonesia menjadi negara kesatuan yang besar. Dian Baya Erika, RBTV, melaporkan.